Bismillahirrahmanirrahim. Badan warah Masjid Betul Rahman, bulan 2019-2021, kami terima SK dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, tanggal 5 Desember 2019. Keadaan masjid kita ini masih berserah. Sekarang kami menunjuk Pak Mitya Pembangunan Masjid Betul Rahman, koordinaturnya adalah Bapak Sabah Rudin Nasution, bendaharannya Bapak Haji Ebedi Arahab Sarjana Ekonomi, dibantu oleh Bapak Emanto, Bapak Hidayat, saya rasa satu lagi Bapak Deni Aditya, yang salah saya. Kami membentuk panitia berdasarkan usyawarah. Alhamdulillah, pembangunan retofasi Masjid Betul Rahman sampai akhir Desember 2020, Insya Allah sudah selesai, kami laksanakan. Tepat jawaban keuangan saja sudah kami laksanakan dengan pengurus badan kebangunan mesin Betul Rahman. Dihadiri Bapak Ibu Perintu, Bapak-Bapak Terset dan pengurus mesin Betul Rahman. Laporan keuangan kebangunan mesin, Bapak Ibu Periksa. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kami kepada Bapak Ibu, para bermawah, yang telah menisikan sebagian rezekinya. Sebagian dari panggilan pengurus, meminta supaya BKM demisionen, minta supaya kita jadi peserta putusan, memiliki hak suara. Tapi itu saya tepis, supaya kami menjaga supaya neutralitas, jangan lakukan kita BKM mempunyai hak suara. Saya tidak ingin supaya pusawarannya berjalan dengan baik. Nanti kalau jadi kami lagi pengurus demisionen, jadi hak suara, nanti katanya ada lagi, ada dana kutip, ada permainan lagi. Kami tidak ingin, kami ingin menepis, menepis anggapan-anggapan yang negatif terhadap BKM. Kami menjaga, meneruskan pengurus BKM ini, mungkin ada kasus-kasus lama yang menimpa rakan-rakan kita. Selalu ingatkan perkenangan pengurus BKM agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kami membangun sistem transparansi dan akutabat. Semua kami bangun secara terketerbukaan dan dapat kami bertanggung jawabkan. Alhamdulillah sampai hari ini, kas BKM kami terima peralian dari perudis sebelumnya, dari Bapak Haji Mediara, sebesar 19 juta rupiah. Di akhir perudis kami, kami tutup per 31 Oktober 2021, kas BKM meningkat menjadi Rp39.043.109. Ada peningkatan 100% lebih setelah kami jauh lagi. Itu juga ada pertinggal kami dari kas BKM sebelumnya, dari pengurus emang-emang sampai saat ini juga belum kami cairkan di uang syariah mandiri. Itu tertanda emarun Bapak Haji Sabihi dan Bapak Abdul Halim. Itu ada saldo sekitar 5 jutaan. Pesah-pesah ini kami belum cairkan. Itu masih ada di saldo perudis sebelumnya. Dan khusus kepada pengurus BKM berjudi 2019-2021. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini.